Intro Pemerintah telah merilis logo 17 Agustus-Tus 2022. Mengutip dari pedoman identitas visual 77 tahun kemerdekaan Indonesia, logo tersebut melambangkan rasa optimistis dari bangsa yang dinamis, bersinergi, tegas, serta lugas. Di sisi lain, identitas visual tersebut juga memiliki sejumlah gambaran besar, di antaranya semangat bangkit, bersinergi, harapan baik, pulih bersama, kuat, persatuan bangsa, dan percepatan. Tak hanya logo, pemerintah pun telah mengumumkan slogan Peringatan Hari Kemerdekaan Eri tahun 2022, yang juga menjadi tema besar perayaan tahun ini. Slogan tersebut adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Identitas visual ini rupanya disebut turut menyimpan beberapa nilai filosofis. Apa saja nilai filosofis logo 17 Agustus-Tus 2022 mengambil dari sumber yang sama. Berikut ini beberapa nilai filosofis dalam lekukan-lekukan logo perayaan Hari Kemerdekaan Eri ke-77. Pertama, dua panah ke atas percepatan dan pergerakan angka 77 berbentuk menyerupai dua panah ke atas yang melambangkan percepatan perbaikan kondisi Indonesia agar pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dua, dua anak tangga progres dan pembangunan dua garis mendatar membentuk tangga dengan arah ke atas, menggambarkan progres, serta pembangunan segala sektor di Indonesia. Tiga, bagian atas terpotong demokrasi serta keterbukaan. Bagian ini adalah simbol keterbukaan bangsa Indonesia mengenai perannya di level global untuk bergerak bebas aktif bersama dalam pemulihan kondisi dunia. Empat, garis miring serta sudut runcing semangat juang dan Garuda Pancasila, garis miring dan sudut runcing terinspirasi dari bambu runcing, serta kepala Garuda Pancasila. Bagian ini mencerminkan semangat pejuang bangkit lebih kuat dan tangguh. Lima, dua garis melengkung sinergi serta harapan. Dua garis melengkung mencerminkan sinergi pemerintah serta masyarakat dalam bergotong royong serta berdampingan secara fleksibel dan dinamis menuju satu arah, iitu Indonesia maju. Keenam, sudut penghubung. Penghubung antarbangsa. Sudut penghubung adalah simbol perang Indonesia dalam forum G20 dalam mempersatukan suara berbagai negara maju untuk berkontribusi menyelesaikan berbagai isu serta tantangan yang dihadapi oleh dunia. Ketujuh, siluet angka pertama. Persatuan Indonesia. Siluet angka satu adalah lambang semangat persatuan Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia yang kuat, besar, dan bersatu. Itulah tujuh filosofi dari Logo Hood eri ke-77 tahun 2022. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.